Oke, kita lanjut uji instrumen yang kedua yaitu reliabilitas Masih menggunakan data yang sama dengan dua skala data berbeda Nah, reliabilitas ini pada video tentang teorinya ada lima jenis Yang pertama itu namanya sperman drone Itu kalau saudara membelah dua data Nah, ini karena data tidak dibelah dua, jadi kita tidak menggunakan itu Jarang sekali menggunakan itu, jadi kita tidak membuat praktiknya Nah, yang kedua ada namanya kode Richardson 20 Rumusnya seperti ini yang saya blok di Word Yang ketiga ada namanya kode Richardson 21 Jadi orangnya sama, ini yang membuat, cuma dia membuat versi yang berbeda Artinya pengembangan Nah, yang keempat itu ada namanya analisis Hoyt Itu juga kita tidak bahas karena dia menggunakan rata-rata kesalahan Rata-rata kesalahan itu jarang sekali digunakan di dalam penelitian ya Jadi itu kita skip Nah, yang kelima itu ada namanya Alpha Crown Beach Ya, ini dia Alpha Crown Beach Oke, nah rumusnya nanti saya tampilkan Nah, jadi dari sini Dari lima rumus untuk reliabilitas Itu dua diantaranya digunakan untuk variasi skor 1 dan 0 Yaitu untuk rumus kode Richardson 20 dan kode Richardson 21 Sedangkan untuk yang skala Likert dan Rating Scale Seperti ini, yang variasi skornya 1-4 atau 1-5 Saudara bisa gunakan Alpha Crown Beach Jadi sebenarnya bisa juga gunakan Spenland Drone Ataupun Hoyt Tapi dua rumus itu menurut saya levelnya lebih tinggi Lebih sulit Jadi kita langsung skip aja Rumus yang sulit untuk digunakan Jadi tutorial ini supaya saudara mudah untuk menghitung reliabilitas Sesuai dengan skala datanya Oke, kita tidak lagi mengulang cara menghitung atau membuat table Kita langsung masuk ke rumus Yang pertama itu kode Richardson 20 Di sini yang diminta adalah k K itu adalah jumlah item Atau jumlah butir Jumlah soal Jumlah pernyataan Lelubah pertanyaan Nah, di sini ada 10 Maka k nya sama dengan 10 Nah, kemudian di sini ada S kuadrat T Nah, kalau SDT itu standar deviasi Kalau S kuadrat T itu adalah varians Jadi saudara bisa gunakan rumus varians sama dengan var Baru blok jumlah skornya Atau saudara bisa gunakan SDT kuadrat Karena varians itu adalah kuadrat dari standar deviasi Jadi saya lebih suka menggunakan standar deviasi yang dikuadratkan Oke Nah, diperoleh bahwa varians total untuk semua item itu sebesar 10,093 Nah, di rumus di sini adalah PI dan QI Jadi, P tadi adalah proporsi Q Proporsi siswa menjawab benar Q adalah proporsi siswa menjawab salah I-nya ini apa? I ini adalah perhitungan untuk setiap item Ya Nah, kalau di sini tadi kan menghitungnya memang per item Tapi tidak digabungkan Nah, di sini dia akan digabungkan Akan dijumlahkan Makanya harus ada I-nya I itu menandakan item keberapa Begitu ya Nah, makanya di sini rumusnya panjang sekali Karena maksudnya di sini adalah P1Q1 Untuk item pertama Di sini yang saya blok P2Q2 Untuk item kedua P3Q3 item ketiga seterusnya Sampai dengan P4Q4 P4Q10 Untuk item ke 10 Ya, jadi ini manualnya panjang Sedangkan Excel-nya lebih singkat Kenapa? Pertama saudara tinggal cari dulu ini Ya Nah, cara nyarinya bisa lihat di video validitas Kemudian saudara tinggal kalikan aja P Di kali Q Untuk setiap item Sudah didapat copy lalu paste Oke Ya Nah, di sini selanjutnya Setelah saudara mendapatkan P2QI Dari item 1 Sampai dengan item 10 Saudara tinggal menyumblahkannya Karena di sini ada Dibuatan sigma Sigma itu adalah penyumblahan Saudara tinggal masukkan Summary Dikerolehlah Nilai sigma P2QI Sebesar 1,754 Nah, karena semua Komponen sudah ada Maka saudara tinggal memasukkan Rumus reliability-nya Yaitu Sama dengan Jangan lupa buka kurung K Yaitu 10 Dibagi K kurang 1 Nah, kita langsung kurang aja 10 kurang 1 Yaitu 9 Lalu tutup kurung Nah, dikalikan dengan Variance Variance nantinya akan dikurangi dengan jumlah dari Ini PI PIKI QI Sudah Nah, di sini Saudara Buat lagi buka kurung Yang artinya Pengurangan ini Setelah Setelah dilakukan pengurangan Saudara selanjutnya Membaginya dengan Variance Memang inilah tadi Harus Lebih teliti Setelah ini Baru enter Nah, didapatlah Skor Reliabilitas Sebesar 0,918 Nah, kalau saudara Membuat manual Dia seperti di Tabel ini Seperti di Word ini Ya Hasilnya sama Karena Setiap rumusnya itu Juga sama Nah, kalau selanjutnya Saudara tinggal masukkan kriteria Menggunakan rumus if Diperolehlah di sini Itemnya itu Reliable dengan tingkat tinggi Kenapa Karena dia lebih besar Dari 0,361 Dan berada pada Range tingkat tinggi Yaitu 0,7 Sampai dengan 1,0 Nah, ini kalau saudara Menggunakan Reliabilitas Kr20 Ini saya kasih contoh Reliabilitas Kr21 Nah, di kr21 Dia juga menggunakan K Yaitu 10 Menggunakan Variance 10,093 Nah, di sini yang membedakan adalah Pada kr20 Menggunakan P dan Q Sedangkan di kr21 Hanya menggunakan M M itu adalah rata-rata total Yaitu 7,1 Sudah tinggal masukkan rumus sesuai yang ada di word ini Maka diperoleh hasilnya sebesar 0,884 Nah, dengan tingkat Reliabilitas yang tinggi juga Jadi Perbedaannya cukup jauh ya Saudara menggunakan Kr20 dengan Kr21 Walaupun Kriterianya itu sama-sama tinggi Ya, sama-sama tinggi Nah, jadi Lebih baik Saudara boleh gunakan yang mana saja Yang penting dia Sesuai dengan Skalanya Nah, untuk Skala GUTMA 1 dan 0 ini Tidak bisa menggunakan rumus Alpha Chrome Base Seperti yang ini Karena di sini akan diminta nanti Oh, bisa, bisa Alpha Chrome Base bisa Alpha Chrome Base bisa Kita coba tes ya Nah, di sini Rumusnya adalah Satu dikurang D34 dan D33 ini Yaitu Ini varian dari setiap item Dijumlahkan Itu adalah untuk Ini ya, sigma variance ya Sedangkan yang satu lagi Dia adalah variance total Jadi rumusnya itu K dibagi dengan K kurang 1 Kemudian dikalikan dengan 1 Dikurang variance total Ini varian total setiap butir Jadi nanti akan ada sigma SB Sigma S2B Dibagi dengan S2T S2T adalah varian total Diperolehlah hasilnya seperti ini Nah, jadi saudara Kalau menggunakan Alpha Chrome Base Untuk skor 1 sama 0 Harus cari dulu Variasnya Setiap butir Jadi kita cari varian setiap butir Sama dengan part Ini Single piece ke samping Masuklah varian totalnya Nah, kita tinggal cari varian setiap butir Varian setiap butir Yaitu jumlah dari varian setiap butir Oke Kita ingat Kita ingat selnya Untuk varian setiap butir Itu D D62 Sedangkan untuk varian total Itu ada di N61 Kita tinggal masukkan kemarin Di sini D62 Di sini N361 Nah, hasilnya 0,911 Jadi Alpha Chrome Base itu mirip dengan Perhitungan Fude Richardson 20 Dia hanya selisih 0,017 Hasilnya sama-sama Sangat tinggi Ini sangat tinggi ya Oke, mohon maaf kalau ada sedikit kesilapan Nah, begitulah untuk mencari reliabilitas Baik dari Kuder Richardson 20 Kuder Richardson 21 Dan juga Alpha Trombis Nah, rumusnya itu sama Untuk yang skala Goodman dan skala Likert Atau Kureti Scale Yaitu K10 ini K nya 9 ini K dikurang 1 D35 ini adalah jumlah dari varian setiap butir N34 ini adalah varian setotal Nah, inilah cara singkat untuk menghitung Reliabilitas Baik di instrumen yang menggunakan skala Goodman Ataupun instrumen yang menggunakan skala Likert dan rating scale Nah, semantik juga masuk ya di sini Jadi, semantik, rating scale, dan skala Likert Itu adalah tiga skala data Yang mempunyai variasi data lebih dari dua Jadi, Goodman ini istimewa Karena dia cuma satu-satunya Skala yang mempunyai dua variasi Nah, untuk lebih jelasnya Saudara bisa cek channel Youtube saya Yang membahas tentang teknik pengumpulan Dan juga skala data Terima kasih Untuk video selanjutnya Tingkat kesukaran dan daya bodo Saudara bisa cek pada video yang lain Di channel Youtube saya Terima kasih Selamat menikmati